Halo guys, selamat datang di channel TV Otomotif, pusatnya berita otomotif ini ya Kalau ngomongin soal Yamaha and Mac, pasti gak ada abisnya ya guys Terlebih dari tahun ke tahun, Yamaha selalu kasih yang baru untuk Maxi unggulannya ini Jadi gak pernah bisa lepas dari hati para penggemar otomotif Dan meski harganya juga makin bikin spot jantung Tapi jangan khawatir, buat kalian yang pengen beli and Mac tapi masih terkendala sama budget Beli yang bekas bisa jadi solusi loh guys Apalagi generasi pertamanya yang rilis tahun 2015 Pasti sekarang udah banyak versi secondnya yang bandrol dengan harga yang lebih bersahabat Penasaran kira-kira berapa rupiah ya? Tonton video ini sampai akhir ya dan temukan jawabannya berikut Harga Yamaha and Mac bekas Segini pasarannya sekarang versi dari TV Otomotif Versi second and Mac 2015 lebih murah ketimbang all new Honda Beat? Kayak yang udah kita ketahui bersama ya Pasar otomotif tanah air sempat bergejolak dan berubah minat secara drastis Ke skutik Maxi sejak Yamaha ngenalin and Mac di tahun 2015 ya guys Di tahun itu and Mac jadi idaman banyak orang sebelum akhirnya harus bersaing dengan banyak rival sejenis 6 tahun lebih berlalu dan seiring dengan bertambahnya generasi baru and Mac Pasti keluaran pertamanya sekarang udah banyak yang dijual secara bekas ya Dan soal harganya sendiri untuk and Mac non ABS keluaran tahun 2015 sekarang bisa kalian dapetin Bekasnya dengan kisaran harga mulai dari 16 jutaan rupiah aja Sedangkan untuk varian ABS alah gak selisih jauh kok Yaitu cuma nambah 500 ribu aja alias 16 setengah juta rupiah Ini termasuk harga rata-rata di pasaran ya guys Kalau kalian beruntung maka bisa aja tuh nemu yang lebih murah Atau jangan kaget juga kalau ditawarin harga yang lebih mahal Karena balik lagi bergantung ke kondisi motor itu sendiri Wah 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 and Mac bekas 16 jutaan Bahkan lebih murah ketimbang all new Honda Beat Yang ada di range 16,8 hingga 17,2 juta ya guys Namun sebelum lanjut klik dulu tombol loncengnya ya Biar kalian gak ketinggalan info terbaru dari channel ini Harga bekas Yamaha N-Mac 2016 sampai 2017 masih tembus 20 juta Kita tinggalin N-Mac keluaran tahun 2015 Sekarang gilirannya kita bahas yang generasi 2 tahun berikutnya Alias 2016 sampai 2017 nih guys Kalau denger rumor emang bener ya harganya tuh masih tembus angka 20 jutaan Hmm ngeri juga ya Oke dikutip dari beberapa sumber ternyata emang bener Kalau N-Mac khususnya yang keluaran tahun 2017 Punya banderol harga bekas tembus 20 jutaan guys Eits tapi itu udah tahun 2020 lalu ya Kalau untuk sekarang sih kedua varian lintas generasi ini udah bisa kalian dapetin Dengan range harga mulai dari 16 sampai 18 jutaan aja Dan balik lagi gak sedikit juga loh lapak yang kasih penawaran lebih murah Cuman intinya sih emang harus pinter-pinter nyari ya Tapi di satu sisi juga harus tetep selektif dengan kualitasnya ya guys Harga varian bekas N-Mac keluaran 2018 sampai 2019 Keluar di tahun-tahun menjelang covid kira-kira berapa ya Harga per unit dari N-Mac bekas keluaran 2018 sampai 2019 Oke buat kalian yang pengen N-Mac bekas tapi pengen tetep gak kelihatan jadul Maka bisa pilih keluaran tahun-tahun ini ya guys Ya biar kesannya masih baru aja gitu Dan beberapa lapak jual beli online Diketahui harga bekas dari N-Mac keluaran tahun tersebut Emang masih banyak yang di kisaran 20 jutaan ya guys Contohnya tuh N-Mac produksi 2019 Untuk yang non ABS-nya aja Dibanderol harga 20,7 jutaan Sedangkan yang ABS di atas 21 juta Tapi kalau mau murahan dikit ya boleh lah Pilih yang produksi 2018 dengan range rata-rata 18,5 sampai 19 jutaan rupiah N-Mac bekas 2020 hampir tembus 30 juta Mending beli yang baru sekalian Terakhir yang masih grass adalah N-Mac keluaran 2020 guys Karena usianya yang belum genap 2 tahun Udah pasti banderol harganya masih melejit ya Meski versi bekas sekalipun Diketahui rata-rata harga jual varian ini Di beberapa forum jual beli online Bahkan masih ada yang tembus angka 27,5 juta rupiah Khusus tipe ABS loh Hmm kalau harga segitu mah tinggal nambah 3 juta aja udah dapet All New N-Mac 155 Yang versi standar ya Jadi mending kita saranin deh buat sedikit lebih sabar Dan nabung dulu biar bisa sekalian beli yang baru guys Atau kalau mau pake jalan ninja alias kredit Ya gak sken deh barangkali aja Gengsi ya kan beli yang second Jadi pilihan kalian mau beli yang second dulu Atau nabung buat sekalian boyong yang baru guys Share pendapat menarik kalian di kolom komentar ya Semoga informasinya bermanfaat Terima kasih sudah menyaksikan channel kami Sekali lagi mari membangun channel TV Otomotif Dengan cara klik tombol subscribe, like, share, dan aktifkan tombol loncengnya Sampai jumpa di video berikutnya Jangan lupa tonton video-video yang lainnya ya Jangan lupa tonton video-video yang lainnya ya